selamat menikmati semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat Alhamdulillah ketemu lagi dengan misnur kali ini kita akan belajar materi hadis sebarkan salam yuk anak-anak ikuti penjelasan materi hadis sebarkan salam baik anak-anak sebelum belajar mari kita berdoa lebih dahulu du'a akan belajar wahid disneyin salata أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رَضِيْتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينَا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيَّ وَرَسُولَا رَبِّيْ زِدْنِي عِلْمَا وَرَزُقْنِي فَحْمَا amin anak-anak sebarkan salam itu apa ya umat islam memiliki ucapan penghormatan ucapan yang indah dan penuh keberkahan kita sebagai muslim mengucapkan salam yaitu dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh artinya semoga keselamatan atas kamu rahmat Allah serta barokahnya juga kepadamu anak-anak apabila ada orang yang mengucap salam kepadamu kamu harus menjawab apa ya ya kalian betul jawabannya adalah wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh artinya dan semoga keselamatan dan rahmat Allah serta keberkahannya terlimpah juga kepada kalian dalam salam itu ada tiga hal anak-anak satu kita memohon keselamatan kepada Allah yang kedua kita memohon rahmat kepada Allah yang ketiga kita memohon keberkahan kepada Allah dalam ajaran islam kita dianjurkan mengucap salam lebih dahulu karena orang yang mengucap salam lebih dahulu akan mendapatkan pahala dan disayang Allah subhanahu wa ta'ala mengapa ya? karena kita mendoakan saudara kita sesama muslim dengan mengucapkan salam yaitu salamualaikum atau lebih lengkapnya salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak berikut ini adalah hadis sebarkan salam yuk simak baik-baik ya hadisnya afsus salama bainakum disener ulang sekali lagi afsus salama bainakum sebarkanlah salam di antara kamu hadis riwayat muslim nah anak-anak supaya kita lebih mudah dalam menghafal hadis sebarkan salam mari kita menghafal sambil bermain tepuk ya yuk kita mulai dari hitungan ketiga satu, dua, tiga afsus salama bainakum afsus salama bainakum sebarkanlah salam di antara kamu afsus salama bainakum kita ulang sekali lagi anak-anak afsus salama bainakum afsus salama bainakum sebarkanlah salam di antara kamu afsus salama bainakum oke mudah ya alhamdulillah untuk penjelasan materi hadis sebarkan salam misnur rasa sudah cukup yuk anak-anak sekarang tugas kalian adalah menghafal hadis menebar salam atau hadis sebarkan salam berikut artinya kalau anak-anak sudah hafal silahkan kirim rekaman hafalan kalian di google classroom atau bisa juga dikirim ke WA misnur begitu ya terima kasih anak-anak ada kurang lebihnya misnur minta maaf semoga yang misnur sampaikan bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati